Intro Sebuah truk tanki berisikan bahan bakar minyak berjenis solar milik Pertamina mengalami kecelakaan dan terbakar. Kejadian naas tersebut memakan dua orang korban jiwa meninggal dunia, satu orang luka berat serta satu orang lagi luka ringan. Menurut kronologi kejadian, truk tanki milik Pertamina tersebut terlihat oleng karena menghindari sepeda motor yang menyalip dari sebelah kiri. Pengamudi turuk kemudian membanting setirnya ke arah kanan dan menabrak sepeda motor dari arah berlawanan. Kecelakaan ini akhirnya menimbulkan percikan api yang semakin membesar hingga akhirnya menghanguskan truk tersebut. Ada pun dua orang yang menjadi korban meninggal dunia adalah Ayut, 27 tahun, dan Dodo, 49 tahun. Sementara korban jiwa lainnya EN mengalami patah tulang pada bagian kaki kanan serta sang supir yang mengalami luka ringan. Kasus kecelakaan ini kini telah ditangani oleh Satlantas Polres Majalengka serta tim Inavis dan belum bisa memberikan keterangan penyebab pasti kecelakaan. Mari bersama menjaga kebersihan dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir serta terapkan physical distancing. Kita bisa melawan corona. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV.